Hey Brite, waduh Mbak Natali, makin lama makin langgang ya sama keluarganya Kang Sule dan anak sambungnya nih, aduh semakin akrab aja. Bagi-bagi tips dong kali aja abis ini aku ada di lamar gitu kan sama Duta juga, jadinya gampang gitu pendekatan ke anaknya. Biar cepet move on Mbak, biar cepet move on kayak yang satu ini. Nah ini ada Feral Bramastat. Halo happy morning pemirsa, jumpa lagi dengan saya Vina Filip, tentu saja hanya di Obsesi, obrolan seputar selebriti. Oke, waduh Mbak Natali, makin lama makin langgang ya sama keluarganya Kang Sule dan anak sambungnya nih, aduh semakin akrab aja. Bagi-bagi tips dong kali aja abis ini aku ada di lamar gitu kan sama Duta juga, jadinya gampang gitu pendekatan ke anaknya. Biar cepet move on Mbak, biar cepet move on kayak yang satu ini. Nah ini ada Feral Bramastat yang katanya ingin menjual rumahnya yang lama untuk bisa move on dari kenangan-kenangan yang lama bersama dengan mantannya. Waduh, segitunya banget ya. Aduh Feral, kalau misalnya udah beli rumah yang baru, ada kenangan baru, dijual juga gak ya rumahnya? Jual ke akrab ya, murah. Aduh Feral, kapan ya bisa kayak Feral ya? Punya rumah yang banyak, tripingnya lancar. Amin ya Allah. Oke, kita beralih dari Feral kita ke The Next di Kempot yang si Hendy nih. Wah, mempunyai suara yang indah dan juga mempunyai istri yang sangat setia sama dia loh. Dan selain itu juga kita punya berita dari Luthi Aghizal yang ternyata pencet lagi sama artis sekarang ya denger-dengar nyongkel nama si Aji. Waduh, ada apa lagi sih mas? Demen banget ya sensasi. Pemirsa jangan pernah lelah ya untuk selalu ingat pesan ibu. Untuk terus memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menciptangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena seorang ibu pasti mengingatkan yang terbaik untuk keluarga. Dengan kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan, artinya selain peduli terhadap diri kita sendiri, kita juga harus peduli terhadap orang pendekat kita. Jadi selalu jaga kebersihannya pemirsa. Mari bersama-sama kita lindungi orang-orang yang kita sayangi. Oke deh pemirsa setiap obsesi di TV, gak terasa ya udah setengah jam nih Fina menemani anda semua. Sekarang waktunya Fina pamit undur diri, jangan lupa untuk tonton terus obsesi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 9.30 sampai jam 10 pagi. Tentunya hanya di GTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Salam obsesi, dadah bye-bye.